Firaun dan pasukannya mengejar orang Israel Keluaran 14 ayat 9-18 Ada pun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun Orang-orang berkuda dan pasukannya Mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkema di tepi laut Dekat pihak Hirot di depan Baal Zefon Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menulis Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan Dan mereka berkata kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami untuk mati di padang burung ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang burung ini Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu Janganlah takut, berdirilah tetap dan melihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan diam saja Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ugurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaum dan seluruh pasukannya Keretanya dan orangnya yang berkuda Aku akan menyatakan kemuliaanku Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaum Keretanya dan orangnya yang berkuda Terima kasih telah menonton!